Bagaimana Bang? Saya kan belum punya pekerjaan nih Bang, tapi saya pengen punya pekerjaan. Ya melamar pekerjaan, tapi takut ditolak Bang. Lu dari mana Anda tahu ditolak kalau Anda belum melamar? Jadi supaya tahu ditolak gimana? Ya melamar. Nanti rasa sedihnya, rasa takutnya, rasa kecewanya, berdamailah di situ. Karena di situlah kita perlu tumbuh. Kalau kita sudah melaluinya, nanti semua yang sudah kita lalui itu menjadi obat bagi kita. Jadi sama seperti orang di imunisasi, Kang Hakim. Orang kalau sudah di imunisasi itu sudah kebal dengan penyakitnya. Karena orang sudah biasa, misalnya anak-anak itu mainan di sungai. Dulu abang main di sungai, hujan-hujanan. Akhirnya secara ilmiah dan alamiah, tubuh itu punya antibodi sendiri. Dibandingkan dengan anak-anak yang jarang keluar. Dia tidak beradaptasi dengan alam dan lingkungan. Itu rentan terhadap rasa sakit. Gampang sakitnya. Tapi bagi mereka yang terbiasa di luar, itu justru makin kebal. Imunnya makin kuat. Nah biarkan, kita lalui rasa sakitnya, rasa sedihnya, rasa sepertinya menggelitik di hati. Ini bagaimana ya Rabb, ini bagaimana ya Rabb. Di situlah kita akan semakin bergantung kepada Allah SWT. Jadi cara cepat melalui itu, supaya kita mengenal bahwa kita tidak berdaya, dan kita bergantung dan berdoa kepada Allah, ya kita harus lalui itu. Akhirnya kita betul-betul malam-malam bangun ya Rabb. Semakin dekat dengan Allah, dibuat keadaan-keadaan seperti itu, ternyata menjadikan kita bertumbuh dan belajar. Bahkan mungkin itu menjadi ladang ibadah kita.